Dan ini sudah mendidih ya, sudah hampir matang Aku menambahkan sedikit tepung maizena agar kental Untuk tepung maizena sendiri sih masih aman ya di lambung aku Jadi tidak ada masalah sama sekali Karena aku juga sering menggunakan pada saat masak sayur yang lain Assalamualaikum, halo semuanya, semoga sehat selalu ya Oke, di video kali ini aku akan kembali masak Untuk menun spesial hari raya idul fitri aku ya Karena kita itu sebagai penderita asam lambung banyak banget pantangannya ya Tidak boleh yang pedas, yang asam Kemudian tidak bisa juga menggunakan penyedap yang sembarangan ya Karena lambung kita itu sensitif Jadi aku akan masak ini ayam spesial ya Aku sudah beli ayam fillet Ini aku potong-potong kecil, potong dadut atau sesuai selera ya Kemudian ini aku belinya hanya sedikit Karena aku yang makan itu hanya sedikit Satu aja ya atau hanya aku aja Karena yang lainnya itu suka pedas Kemudian aku menggunakan bawang putih yang kecil dan bawang merah Tak lupa bawang bombay Sebenarnya kita itu tidak boleh makan bawang ya Tapi kata dokter aku, kalau sedikit tidak apa-apa dan harus matang Jadi jangan yang mentah itu tidak masalah ya Kalau yang mentah itu nanti mengandung gas Jadi harus kita masak atau kita masak sematang mungkin ya Kemudian aku menggunakan sauce tiram dan juga kecap ABC Ini yang aku gunakan saat aku masak nanti Aku tidak menggunakan penyedap rasa seperti roiko, sasa, masako dan lain-lain sebagainya Aku nanti hanya akan menggunakan garam secukupnya atau sesuai selera aku Jadi setiap hari raya selama kurang lebih 2 tahun ya Ini adalah menu wajib aku ditambah dengan lontong ya Ini udah enak banget Yuk langsung saja kita simak cara masaknya Oke untuk langkah pertama ini aku bakal kasih kecap dan juga sauce tiram ya Untuk ayam fillets yang udah aku cuci dan udah aku potong-potong Ini dia guys ya Jadi aku akan gunakan kecap secukupnya ya Kemudian diremas-remas Agar tercampur ya atau meresap Seperti ini ya cara aku kalau mau buat ayam kecap ya Ayam kecap teriyaki Lalu aku tambahkan sauce tiram Ini sebelum aku masak ya atau sebelum ditumis Nah disini juga aku menggunakan margarin secukupnya ya Minyak goreng juga gak apa-apa sih ya Tapi jangan banyak-banyak Karena kan nanti akan kita gunakan air juga Jadi adalah ya untuk menetralisir Oke sudah setelah itu aku bakal aduk ya Ini kita aduk hingga merata Hingga semua ayamnya tercampur kecap dan juga sauce tiramnya ya Boleh menggunakan tangan juga Kalau misalnya gak mau menggunakan sendok Nah jadi seperti ini ya Udah tercampur kemudian Ini aku bakal taruh di kulkas ya Di bawah jangan di freezer agar meresap gitu loh teman-teman Nah dan ini aku udah potong bawang bombaynya Kalau kebanyakan bisa dikurangi Dan pada saat aku makan pun aku gak makan bawangnya ya Ini hanya untuk penyedapnya aja Ada bawang merah, ada bawang bombay, ada bawang putih Kemudian ini ada tomat Tadi aku hanya ngambil sebelahnya aja sedikit aja ya teman-teman ya Oke langsung saja aku mau tumis Ini aku menggunakan margarinnya Dan ini sudah mulai meleleh ya Kalau udah meleleh ya Kita tambahkan bawang Boleh diaduk sedikit dulu Ini margarinnya aku menambahkan hanya sedikit banget ya Setelah itu tambahkan bawang putihnya Ini aku menggunakan bawang putih yang paling kecil banget Kenapa aku tambahkan bawang putih terlebih dahulu Agar cepat matang Karena bawang putih ini menurut aku sih Agak lama ya matangnya Tidak sama dengan bawang merah Nah setelah itu kita aduk-aduk Ini kita harus masak ya Atau dimasaknya itu sampai benar-benar matang Karena kalau masih mentah itu Jadi dia masih mengandung gas teman-teman Jadi kita boleh makan bawang Tapi secukupnya saja Dan yang harus sudah matang banget ya Jangan yang masih mentah Setelah itu masukkan tomatnya Yang sudah kita iris-iris tadi ya Ini juga tomatnya aku gunakan Hanya sedikit ya Atau hanya sepotong saja Setelah itu kita aduk-aduk lagi Nah ini tomatnya sudah layu Setelah itu kita masukkan bawang bombaynya ya Nah ini dia Bawang bombaynya gak sempat kerekam guys Oke setelah itu masukkan ayamnya ya Jadi ada beberapa video yang aku potong ya Sorry Tapi ini cara aku seperti ini Kemudian diaduk-aduk ya Hingga meresap Ini ayamnya sudah mulai Terlihat matang ya Tapi setelah itu nanti aku bakal Tambahkan air putih Dan ini sudah aku tambahkan ya Ini bekas ayamnya tadi Yang masih mengandung gecap Dan juga ada saus piramnya ya Nah ini sudah mulai Aku aduk lagi Agar rata ke seluruh ayamnya ya Dan juga bumbunya tentunya Harus meresap Setelah itu kita diamkan dulu Beberapa saat Lalu kita tambahkan saus tiram lagi Dan juga kecap ya Jadi untuk kecapnya juga secukupnya ya Jangan banyak-banyak juga Nah kemudian sebelum kita tambahkan kecap Dan juga saus tiram Jangan lupa tambahkan garam juga secukupnya ya Kemudian diaduk juga Ini juga aku bakal nambahin gula sedikit Agar ada sedap-sedapnya gitu loh teman-teman Tapi aku menggunakan gula secukupnya Buat kalian yang gak mau nambahin gula Juga gak ada masalah ya Karena dari kecapnya aja kan sudah manis ya Jadi gak perlu menambahkan gula juga Ini udah gurih udah enak banget Karena saus tiramnya juga ada gurih-gurihnya Kenapa sih aku gunakan saus tiram dari Royco? Karena dia itu terbuat dari bumbu-bumbu Dan tulang-tulang pilihan Makanya menurut aku sih ini masih wajar lah ya Atau masih bahan-bahan alami Atau masih bahan-bahan yang sehat Jadi aman untuk kita konsumsi Nah dan ayamnya sudah mulai mendidih Sekarang aku bakal nambahin Saus tiram Seperti ini Ini saus tiram dari Royco ya teman-teman Kalian juga boleh membeli yang sama Link pembeliannya aku tambahkan di description Atau juga tanpa Royco juga Atau misalnya saus tiram yang lain juga boleh Sesuai selera Kenapa aku menggunakan Royco? Karena aku suka banget emang dari dulu Sejak adanya saus tiram dari Royco ya Aku itu gak pernah lagi beli yang lain Karena ini menurut aku paling enak Di antara saus tiram yang lainnya ya Ini menurut aku sih ya Tapi sesuai dengan selera masing-masing Nah setelah itu aku bakal Nambahin lagi kecap manis Aku menggunakan kecap manis ABC ya Kalian menggunakan kecap manis Merk yang lain juga terserah kalian ya Tapi untuk link pembeliannya semuanya Aku bakal cantumin di description box video ini Oke setelah itu kita aduk-aduk lagi Hingga merata Sambil kita tunggu bumbunya meresap Disini aku bakal nambahin tepung maizena ya Seujung sendok ya Agar bumbunya ini meresap Dan juga agar tidak cair banget gitu loh Jadi agar mengental Nah ini dia aku tambahkan Tepung maizena secukupnya ya Jangan banyak-banyak Jadi aku menambahkan itu Hanya seujung sendok saja ya Agar terlihat kental Jadi gak kelihatan air semua Untuk tepung maizena Sama kita Penderita asam lambung Juga gak ada masalah ya Jadi masih aman-aman aja sih Menurut aku Karena aku share ini Sesuai dengan pengalaman aku ya Teman-teman ya Oke kita nunggu meresap Dan kita diamkan Hingga matang Nah teman-teman Jadi setelah aku diamkan Kurang lebih 5 menit Maka jadilah seperti ini ya Terlihat banget Ini bumbunya sudah meresap ya Dan sudah terlihat matang Jangan lupa diicip sedikit ya Kalau misalnya kurang garam Boleh ditambahkan garam Tapi kalau misalnya enggak Ya seperti inilah ya Menu aku setiap lebaran Jadi kurang lebih 2 tahun itu Aku gak makan yang pedas-pedas ya Setiap lebaran Wajib banget aku buat Menu seperti ini ya Ditambahkan dengan lontong Biasanya aku bikin sayur sop juga ya Tapi nanti next video ya Aku bakal buatkan sayur sop lagi Dan ini dia teman-teman hasilnya ya Ayam kecap Saos tiram aku Ini ya tadi aku beli Ayam fillets Jadi ini wajib banget Setiap lebaran Karena aku kan gak makan pedas-pedas ya Biasanya ditambahkan dengan lontong Dan juga sayur sop Ini udah mantap banget Gak perlu pedas Jadi ini tidak mengandung cabai Ataupun lada Ini paling yang makan Hanya aku dengan Adeva ya Yang gak makan pedas Nanti next video Aku bakal buatkan sopnya juga ya Untuk spesial aku di hari raya Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa dukung aku terus Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya